Desa Timsar Mataram mengevakuasi dua warga desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Keduanya ditemukan tewas di dalam sumur akibat menghilup gas beracun. Kejadian berawal saat dua korban atas nama Kamarudin 38 tahun dan Samsul 32 tahun warga desa Jerowaru hendak menguras air menggunakan mesin pompa yang diletakkan di dalam sumur. Setelah sumur berhasil dikuras, salah satu korban turun untuk membersihkan lumpur dari sisa air kurasan tersebut. Naas, setelah beberapa saat berada di dalam sumur, korban merasa lemas karena kekurangan oksigen dan menghirup asap beracun yang berasal dari mesin pompa. Awalnya salah satu rekannya berusaha memberikan pertolongan, namun sayang, rekan korban pun mengalami hal yang sama hingga keduanya tidak sadarkan diri. Dua manusia, dua warga desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur mengalami keracunan pada saat menguras sumur. Kita terima laporan sekitar pukul 15 WIB dan kita langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi bersama tim gabungan. Korban pertama berhasil kita evakuasi sekitar pukul 17.40. Selanjutnya korban kedua, kita berhasil evakuasi sekitar pukul 18.30. Dalam proses evakuasi dua warga desa Jerowaru ini, kantor SAR Mataram mengerahkan tim rescue dari posar kayangan bekerjasama dengan unsur dari TNI Polri, BPBD, pemadam kebakaran, SAR unit Lombok Timur, dan warga setempat untuk mengangkat korban dari sumur dengan kedalaman 18 meter yang berada di kandang ayam milik salah satu warga. Awaludin, Kabupaten Lombok Timur, Pusat Tenggara Barat.